Bayangkan makhluk berukuran 4 juta kali masa matahari, tersembunyi dalam kegelapan, tak terlihat oleh mata manusia selama ribuan tahun. Makhluk yang sanggup menelan bintang utuh, makhluk yang bahkan cahaya pun tak mampu lolos dari cengkeramannya. Di jantung galaksi kita sendiri, monster kosmik ini telah mengintai sejak miliaran tahun lalu. Namun pada tahun 2022, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita berhasil melihat wajahnya. Cincin cahaya oranye kemerahan yang mengelilingi kegelapan abadi. Inilah Sagittarius A. Lubang hitam supermasif yang menjadi pusat gravitasi bima sakti. Rumah kita di alam semesta. Selama berabad-abad, manusia hanya bisa melihat galaksi kita dari dalam, seperti sese orang yang mencoba membayangkan bentuk hutan dari tengah-tengah pepohonan. Kita melihat jalur putih cahaya bintang melintasi langit malam, yang oleh peradaban kuno Yunani disebut Galaxias Kiklos atau Lingkaran Bersusu, asal nama galaksi kita. Tetapi, bagaimana sebenarnya bentuk galaksi kita? Di mana letak bumi di dalamnya? Dan apa yang ada di pusat galaksi yang tampaknya menarik semua bintang, termasuk matahari kita, dalam tarian orbital yang tak pernah berhenti? Hari ini, kita akan menjelajahi tiga penemuan besar. Bagaimana para ilmuwan akhirnya mengungkap bentuk dan struktur sejati bima sakti. Lalu penemuan monumental lubang hitam supermasif, Sagittarius A, di pusat galaksi kita. Dan bagaimana tim event Horizon Telescope berhasil mengambil foto pertama lubang hitam ini? Dan apa yang gambar tersebut ungkapkan tentang alam semesta kita? Perjalanan ini mencakup lebih dari satu abad upaya ilmiah, membutuhkan teknologi yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh generasi sebelumnya, dan mengungkap beberapa rahasia paling dalam tentang rumah kosmik kita. Pada tahun 1750, Thomas Wright pertama kali mengusulkan bahwa jalur bercahaya di langit malam, yang kita sebut bima sakti, adalah akibat dari bumi berada di dalam piringan raksasa yang terdiri dari bintang-bintang. Namun, tanpa teleskop yang cukup kuat, ini hanya spekulasi. Bagaimana cara mengetahui bentuk yang sebenarnya dari sesuatu yang begitu besar, sementara kita terjebak di dalamnya? Pada tahun 1918, astronom Harlow Shapley menggunakan pengamatan gugus bola, kumpulan bintang tua berbentuk bola yang mengorbit pusat galaksi, untuk memperkirakan bentuk dan ukuran bima sakti. Temuannya mengejutkan. Galaksi kita jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya, dan matahari tidak berada di pusatnya seperti yang banyak orang yakini, melainkan di pinggiran. Namun, pertanyaan tetap ada. Apakah bima sakti berbentuk spiral seperti galaksi kabut yang diamati Edwin Hubble di galaksi lain? Atau bentuk ellipse? Atau bentuk lainnya? Tantangan terbesarnya adalah debu kosmik yang menghalangi pandangan kita ke sebagian besar galaksi. Terobosan datang ketika para ilmuwan mulai menggunakan panjang gelombang lain selain cahaya tampak, khususnya gelombang radio dan inframerah yang dapat menembus debu kosmik. Pada tahun 1950-an, pengamatan radio menunjukkan bahwa bima sakti memiliki struktur spiral. Kemudian, misi ruang angkasa seperti Teleskop Inframerah Spitzer dan Teleskop Inframerah Wise mengonfirmasi bahwa kita hidup di galaksi spiral batang dengan empat lengan spiral utama, lengan Perseus, lengan Sagittarius, lengan Centaurus, dan lengan Skutum Centaurus. Dan, dimanakah kita berada? Matahari kita terletak sekitar 26 ribu tahun cahaya dari pusat galaksi. Di lengan spiral kecil bernama lengan Orion. Dari perspektif kosmik, kita berada di pinggiran kota galaksi. Jika bima sakti adalah sebuah kota, maka pusat galaksi adalah pusat kota yang padat dan menyilaukan. Region ini memancarkan energi luar biasa dalam berbagai bentuk, dari sinar X hingga gelombang radio mengindikasikan aktivitas kosmik yang intens, tapi apa yang ada di pusat galaksi yang mendorong semua aktivitas ini? Mengapa bintang-bintang di pusat galaksi bergerak dengan kecepatan luar biasa tinggi, seperti dipengaruhi oleh gravitasi yang sangat kuat? Pada tahun 1932, insinyur radio Carl Jansky secara tidak sengaja menemukan sumber radio kuat dari arah pusat galaksi. Selama dekade berikutnya, teknologi radio astronomi berkembang pesat, memungkinkan pengamatan yang lebih detail. Lalu pada tahun 1974, astronom Bruce Bellick dan Robert Brown menemukan sumber radio kompak namun sangat kuat yang mereka namai Sagittarius A, yang tampaknya berada tepat di pusat gravitasi bima sakti. Dan, pada tahun 1990-an dan 2000, tim ilmuwan yang dipimpin oleh Andrea Gais di Amerika Serikat dan Reinhardt Genzel di Jerman, mulai memantau gerakan bintang-bintang di sekitar pusat galaksi selama bertahun-tahun. Mereka menggunakan teleskop inframerah terkuat di bumi yang dilengkapi dengan optik adaptif untuk melihat menembus debu galaksi. Apa yang mereka temukan sangat mengejutkan. Bintang-bintang di sekitar pusat galaksi berputar dengan kecepatan luar biasa tinggi, hingga 3% kecepatan cahaya, mengelilingi sesuatu yang tak terlihat. Satu bintang tertentu, S2, mengorbit objek tak terlihat ini dalam waktu hanya 16 tahun, dibandingkan dengan matahari, yang membutuhkan 230 juta tahun untuk sekali mengorbit pusat galaksi. Dengan menggunakan hukum gravitasi, para ilmuwan menghitung bahwa objek tak terlihat ini harus memiliki masa sekitar 4 juta kali masa matahari, tetapi terkonsentrasi dalam ruang tidak lebih besar dari tata surya kita. Hanya ada satu kandidat untuk objek seperti itu, lubang hitam supermasif. Penemuan ini begitu signifikan, sehingga Andrea Gess dan Reinhard Gensel dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 2020. Namun, meskipun bukti tidak langsung ini sangat kuat, pertanyaan tetap ada. Dapatkah kita benar-benar melihat lubang hitam ini? Menangkap gambar lubang hitam adalah salah satu tantangan terbesar dalam sejarah astronomi. Secara definisi, lubang hitam tidak memancarkan cahaya. Yang bisa kita lihat, hanyalah efeknya pada cahaya dan materi di sekitarnya. Tantangannya lebih dari sekadar fakta bahwa lubang hitam tidak memancarkan cahaya. Sagittarius A sangat jauh, 26.000 tahun cahaya, dan meskipun masanya luar biasa besar, dari bumi ia tampak sangat kecil di langit, kurang lebih seperti melihat donat di permukaan bulan. Untuk mengamati detail pada skala seperti itu, dibutuhkan teleskop dengan diameter hampir selebar. Bumi. Disinilah event Horizon Telescope EHT masuk, sebuah kolaborasi internasional yang menghubungkan delapan teleskop radio di seluruh dunia. Dari Hawaii hingga Antartika, dari Spanyol hingga Chile, untuk berfungsi sebagai satu teleskop raksasa, menggunakan teknik yang disebut Interferometry, Very Long Baseline. Pada April 2017, selama lima malam, semua teleskop ini secara simultan mengamati pusat galaksi kita, mengumpulkan data sebanyak 4 peta byte, setara dengan seribu tahun musik MP3. Namun, mengubah data ini menjadi gambar bukanlah tugas mudah. Tim EHT harus mengatasi berbagai tantangan, menyingkronkan data dari teleskop yang tersebar di seluruh dunia dengan presisi atom, kemudian menghitung efek atmosfer bumi pada sinyal, dan mengembangkan algoritma khusus untuk mengubah data interferometri menjadi gambar, lalu memastikan hasil akhir bukan artefak dari metode pengolahan data. Untuk memastikan keakuratannya, 4 tim independen menganalisis data, menggunakan metode berbeda tanpa saling berkomunikasi. Jika mereka semua menghasilkan gambar yang serupa, itu akan menjadi konfirmasi kuat bahwa apa yang mereka lihat adalah nyata. Selama bertahun-tahun, tim EHT bekerja diam-diam, menganalisis data dan menyempurnakan metode mereka. Sementara komunitas ilmiah dan publik menunggu dengan antisipasi tinggi. Pada 12 Mei 2022, dunia menyaksikan sesuatu yang luar biasa, gambar pertama, Sagittarius A. Lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita sendiri. Gambarnya menunjukkan cincin cahaya terang dengan bayangan gelap di tengahnya. Persis seperti yang diprediksi oleh teori relatifitas umum Einstein. Cincin ini adalah cahaya dari gas panas yang berputar di sekitar lubang hitam pada kecepatan yang sangat tinggi sebelum melintasi horizon peristiwa. Titik tanpa kembali di mana cahaya sekalipun tidak dapat lolos. Yang membuat pencapaian ini semakin luar biasa, ini adalah gambar lubang hitam kedua yang pernah diambil manusia setelah gambar lubang hitam di galaksi M87 yang dirilis pada 2019. Meskipun Sagittarius A jauh lebih dekat daripada M87, Sagittarius A jauh lebih kecil dan lebih sulit untuk diamati. Lubang hitam M87 memiliki masa 6,5 miliar kali matahari. Sementara, Sagittarius A hanya 4 juta kali masa matahari. Perbedaan ukuran ini memiliki implikasi penting. Gas mengorbit lubang hitam yang lebih kecil, jauh, lebih cepat. Dalam hitungan menit, bukan hari, membuat Sagittarius A jauh lebih berubah-ubah dan sulit untuk difoto. Apakah menurutmu ada lubang hitam lain di Bimasakti yang belum ditemukan? Terima kasih telah menonton.